Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mrs. Culinary. Di video kali ini, Mrs. Culinary membagikan resep cara membuat okonomiyaki. Okonomiyaki adalah martabak ala Jepang atau yang sering disebut pizza Jepang. Ada dua jenis okonomiyaki, yaitu Osaka dan juga Hiroshima. Versi Osaka menggunakan kol dan yang Hiroshima dibuat dari mie ataupun udon. Okonomiyaki yang akan dibagikan Mrs. Culinary adalah okonomiyaki Osaka versi sederhana, menggunakan bahan-bahan yang lokal yang mudah dicari. Kita langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa mensubscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 4 butir telur, 1 kol putih atau selada yang bulat, daun bawang secukupnya, bacon, bisa juga menggunakan bacon sapi, tapi bacon ini opsional ya, keju mozzarella, ini juga opsional, mayonaise, dan bonitou flake. Bonitou flake adalah ikan caklang kering yang sudah diserut, khasnya makanan Jepang, yang bentuknya seperti ini. Pertama, kita siapkan semua bahan-bahannya. Kita ambil seladanya dan kita iris tipis-tipis. Sebetulnya resep yang asli ini menggunakan sayur kol, tapi karena Mrs. Culinary tidak suka kol, maka dari itu saya gantikan dengan daun selada. Kalian juga bisa menambahkan wortel serut, ataupun jamur potong untuk memperkaya rasa. Jadi, kalian bisa memasukkan sayuran yang kalian suka. Daun bawangnya kita iris tipis-tipis, tapi kita pisahkan bagian yang hijau dan juga yang putihnya, karena nanti akan digunakan secara berbeda. Setelah bahan-bahannya sudah siap semua, di dalam mangkok yang berisi potongan sayur, kita tambahkan 4 butir telur. Lalu, kita masukkan keju muzaralanya. Kemudian, kita bumbui dengan sedikit garam, dan juga bubuk lada hitam. Dan yang terakhir, kita masukkan daun bawang bagian yang putih. Perlu diketahui, satu mangkok ini berisi hanya setengah kepala selada. Jadi, 4 butir telur itu untuk setengah kepala selada, atau setengah butir kol ya. Oke, sekarang kita akan membuat sausnya. Ini yang paling penting, karena rahasia kelezatannya terletak di sausnya. Di dalam mangkok, kita masukkan 2 sendok makan saus tomat botol, 2 sendok makan saus tonkatsu. Nah, seperti ini saus tonkatsu-nya. Tapi, kalian juga bisa menggantikan dengan kecap yang lokal, yaitu kecap Inggris. Kalian bisa menggunakan merek-merek ini ya. Kemudian, tambahkan juga 1 sendok makan madu, setengah sendok makan soy sauce, dan setengah sendok makan saus tiram. Kemudian, kita aduk hingga rata. Mrs. Culinary membagikan link di mana kalian bisa membeli bahan-bahannya untuk mempermudah kalian. Pada bagian bawah video ini, kalian bisa klik panah di sebelah judul video atau klik pada tulisan lebih banyak. Lalu, kalian akan menemukan daftar bahan-bahan dan akan ada link yang kalian bisa klik. Cukup simple ya. Alright, so now we're gonna be making okonomiyaki. Di dalam teflon yang anti lengket, kita olesi sedikit minyak dengan rata. Kemudian, kita masukkan semua campuran saladannya. Setelah itu, kita letakkan bacon di atasnya. Kalau telur bawahnya sudah matang, kira-kira sudah 2 menit, baru kita balikan telurnya. Kita tekan-tekan dengan rata, agar baconnya bisa matang dengan sempurna. Kemudian, kita tutup teflon dan masak hingga 2 menit. Setelah 2 menit, pastikan kalian intip di bagian bawahnya. Kalau belum matang, masak lagi hingga matang ya. Lalu, kita sajikan di atas piring. Kemudian, kita olesi saus okonomiyakinya ke atas telurnya. Ini kalau kalian makannya pas baru matang begini, pasti mozzarella-nya akan meleleh. Wah, mantep banget! Nah, habis itu, kita hiasi dengan mayonese. Ini nggak boleh di-skip ya, wajib menggunakan mayonese. Lalu, kita taburi dengan bonito flake atau yang disemut dengan katsu bushi. Ini sebetulnya kalau di-skip sayang banget, karena rasanya itu enak seperti ikan asap. Dan kalau kalian ingin beli di online, banyak yang terjangkau harganya lho. Jadi, bisa ditambahin bonitonya ya. Dan yang terakhir, kita taburi dengan daun bawang. So, bagaimana menurut kalian resepnya? Jangan lupa dicoba ya! Dan kalau kalian sudah coba resepnya, jangan lupa mention Mrs. Culinary di Instagram kami ya! Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat. Jika kalian menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.missuscurnary.com Thank you so much for watching, and until next time, bye! 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 Bye!